PEMBICARA 1 Rumah Basirun ini letaknya hanya beberapa ratus meter dari tangki timbun BBM Pertamina Hasil pengamatan di lapangan, aktivitas Basirun menjual minyak bersubsidi ini telah berlangsung lama dan aman-aman saja Padahal pemerintah melarangnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang minyak dan gas bumi Senin malam sejumlah polisi dari Polresta Padang menyita ratusan liter minyak biosolar dan pertalai di warung Basirun Minyak itu disimpan pelaku di dalam beberapa buah drum Polisi harus mengerahkan beberapa anggotanya untuk mengangkat minyak-minyak itu ke atas truk Untuk disita dan dibawa ke Mapolresta Padang Dari masyarakat bahwa ada warung yang menyelundupkan atau menimbun BBM jenis biosolar dan pertalai Didapatkan dari TKP itu ratusan biosolar dan ratusan juga pertalai yang disesudi oleh pemerintah Bahwa memang biosolar dan pertalai itu ada yang didapatkan di dalam jirigen dan di dalam drum Hasil pemeriksaan sementara terungkap pelaku mengumpulkan BBM bersubsidi itu di SPBU dan membelinya dengan jiriken Hasil dari melangsir itu Basirun berhasil menimbun BBM ratusan liter dalam sehari Minyak itu dijualnya secara ketengan di warungnya dengan harga 20% lebih mahal dibanding harga minyak di SPBU Dari Padang, Alfie melaporkan